Jelang laga final, PSSI rela rogoh kocek miliaran demi datangkan orang tua pemain timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Ketua Umum PSSI Muhammad Riawan berjanji mendatangkan orang tua seluruh pemain timnas Indonesia U16 untuk menyaksikan penampilan anak-anaknya dalam final Pelfive U16 2022 di Yogyakarta. Esok Jumat untuk menampung motivasi dan semangat agar menjadi juara. Saya sudah mengatakan hal itu kepada anak-anak waktu technical meeting. Kami mengundang orang tua mereka ke Yogyakarta dan menyiapkan akomodasi serta transportasi kata Riawan di Stadion Maguarjo Sleman, Yogyakarta Rabu malam tadi seperti di muat antara. Riawan mengaku sudah menghadirkan orang tua kapten sekaligus back tengah timnas U16 Muhammad Iqbal Guinjangit dari Bandung pada pertandingan malawan Myanmar dalam simp final tadi malam. Keberadaan orang tua membuat penampilan Iqbal terjaga baik sebagai penendang pertama Indonesia kalah adu tendangan penalti. Anak Asuh Bima Sakti mengincar trofi juara Pelfive U16 2022 setelah melangkah ke final. Andai kembali menjadi kampiun, itu gelar Pelfive U16 ke-2 Indonesia sejak 2018. Indonesia melanjut ke final Pelfive setelah menghadirkan Myanmar melalui adu tendangan penalti dalam skor 5-4 dalam kurung 1 sama. Pada lagu semifinal di Stadion Maguarjo. Dalam final Indonesia akan melawan Vietnam di Stadion Maguarjo Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan itu, ada pertandingan peremputan tempat ketiga antara Thailand dan Myanmar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!